Nanggapnya hasil kemarin Bang Sunan, ibarat tuh katanya Mama sendiri kan list dari barang-barangnya sendiri sudah dikasihkan ke Bang Sunan. Maksudnya sudah sesuai gak sih Pak dari barang-barang yang ternyata Bang Ferry untuk dikembalikan yang ada di Penas? Jadi gini, memang betul pada tanggal 9 Februari 2023, Ferry yang kebetulan saat itu dibesuk oleh adik kandungnya Mbak Maya, itu menuliskan surat ya, menuliskan surat di atas kertas yang sederhana dengan keterbatasannya yang dipertanyakan kok tidak ada matreinya oleh pihak sebelah, bahwa memang itu kan keadaan darunan, ya disitu Ferry menyampaikan bro, bro Sunan tolong dong mintain barang-barang saya, barang-barang A, B, C, D ada di sebelah kanan tempat ini, pelaci tempat tidur ini itu. Lalu, saya, oke, kalau gitu nanti coba saya setelah baca suratnya, coba nanti saya pikirkan bagaimana gitu kan. Nah, sebenarnya sih agak lucu ya, kalau harus saya yang meminta, karena kan kemarin top juga diakui oleh Vena di pengadilan dihadapan banyak teman-teman media bahwa dia itu istrinya Ferry, Ferry masih suaminya dia. Se-yogyanya kan monggo-monggo saja berbicara soal barang-barang tersebut, barang-barang yang diminta apa sih, kayak ada paspor, dokumen lah lebih ke dokumen, terus ada akte lahir, itu kan harusnya silahkan diobrolin saja. Tidak perlu ada istilahnya melibatkan pengacara, bikin serah terima barang ini. Saya serah terima barang, saya nggak akan mau. Kenapa? Saya nggak tahu barangnya apa saja yang milik Ferry. Kalau saya menerima dan sudah membukuhkan tanda tangan, saya sudah terima barangnya, ternyata menurut Ferry ada yang kurang barangnya, ada yang rusak. Saya nggak mau. Berarti serah terima ini permintaan dari pihaknya, kan? Iya. Harus ada masker ini juga nggak, Pak? Apakah sebelumnya nggak ada yang minta? Iya yang minta, bukan kita. Artinya, buat saya ya nggak perlu. Saya nggak akan pernah mau terima barang tersebut. Kan mereka masih suami istri, silahkan saja. Langsung sama Ferry. Berarti barangnya sendiri sekarang posisinya diwani sini? Apakah sudah diambil ke luar terima? Nggak ada, nggak ada. Sampai detik ini barang masih di tangan Fena. Tidak ada di keluarga, tadi saya konfirmasi, tidak ada terima. Kami juga dari kantor hukum tidak ada terima. Dan saya nyatakan, kami tidak akan menerima. Karena ya bukan kapasitas kamilah menerima barang. Kalau dari pihak kepolisian menyerahkan barang-barang Ferry kepada kami selaku kuasa hukum, pasti kami mau menerima. Dan itu pun pasti kami akan hadirkan keluarga. Tapi kalau saat ini kami dipaksa untuk menerima, kita nggak akan menerima. Padahal di situ juga belum ada putusan di sidang ceria-ceria sendiri kan. Karena mereka masih sah suami istri. Masih sah suami istri. Dan kan diakui sama Fena kemarin. Diakui bahwa Ferry masih suami saya sampai saat ini. Tapi bang, berdasarkan statement aku beberapa waktu lalu yang soal 4 tahun menjara itu bagaimana bang? Karena kan Mbak Fena masih menyimpan barang-barangnya Ferry. Itu memang bisa ya bang ya dikenakan pasal ya? Jadi gini, saya mendapat informasi dari pihak keluarga. Bahwa Ferry semenjak adanya kegaduhan tersebut, sudah meminta barang kepada Fena. Ini informasi dari keluarganya. Lalu juga sudah ada beberapa kali meminta, tapi belum diserahkan dengan alasan Fena masih sibuk. Fena masih terawat jalan lah ini itu. Makanya pihak keluarga bertanya kepada saya, Bang, kalau kita sudah minta barang milik Ferry tapi belum juga dikembalikan, itu gimana? Sudah saya bilang, sudah pasti barang siapa yang dititipkan atau menerima atau menyimpan atau menguasai yang bukan barang miliknya, terus lalu si pemilik barang meminta dan belum dikembalikan, maka itu dapat diduga perbuatan pelanggaran pidana di situ dengan pasal penggelapan. Penggelapan terhadap barang atau dokumen. Tapi ada batas value juga mungkin dari barang yang senilai harga berapa baru bisa dikenakan? Nggak ada, ini dokumen. Kalau bicara dokumen pribadi, paspor, akte lahir, apa yang lain-lain, itu jelas. Itu melekat secara hukum bahwa itu adalah milik pribadi. Jadi bukan bicara nilai. Sekarang saya mau tanya, akte lahir emang bisa dibayar? Atau kalau ada rusak, ada hilang bisa di, apa namanya, berharga seperti apa? Jadi Ferry juga tidak pernah meminta yang namanya cincin, nggak pernah. Dia cuma minta barang-barang, barang-barang personalnya dia yang terkait, terutama dokumen. Dokumen itu. Terkait dokumen, buku nikah, paspor, dan kemarin Fena juga menunjukkan akte lahir. Tapi kan maksudnya di posisi sekarang saat ini Fena semperi itu masih menjadi suami yang sah. Apakah bisa dikenakan pasal tersebut, Bang? Gimana? Ya, apakah bisa dikenakan pasal yang 4 tahun penjara itu? Kan saya bilang, siapapun tidak menutup kemungkinan, kalau memang orang, misalnya nih, saya diperintahkan untuk mensomasi, Fena saya somasi, sekali dua kali Fena nggak kembalikan, saya bisa bikin laporan korupsi. Walaupun masih suami istri? Ada, saya pernah kok ngalamin kasus kayak begitu. Ada. Kamu berarti dari pasangan pun juga kalau masih ada status hubungan? Ya, sekarang saya mau tanya, KDRT penganiayaan dugaannya, Ferry kena nggak? Kan masih suaminya, kenapa di jeblosin? Jadi saya jangan bilang nggak bisa. Semua bisa. Asalkan kita betul-betul konstruksi hukumnya dan pasal-pasalnya dan perbuatannya ada, jadi bisa. Fena bisa bikin Ferry masuk, kenapa Ferry nggak bisa? Kalau kemarin kan abang bilangnya edukasi ya di depan Fena ya, tapi asalnya sebenarnya emang mau proses sepanjangnya sebelumnya? Ya kalau dia tidak ada etikat baik, mau mengembalikan barang, tentunya ya, dengan catatan, setelah kami somasi berkali-kali, Jadi, maka atas mungkin izin daripada Ferry untuk melaporkan, kami sebagai kuasa bisa melaporkan. Gitu. Tapi kan kalau dia dengan ucapan saya aja mungkin merasa teredukasi dan langsung menyiapkan barang-barangnya, ya kan silahkan saja. Bapak Sunan, kayak kemarin sendiri menariknya saat ngobrol sendiri, Fena ternyata lebih banyak ngomong ke Bapak Sunan, dan Bapak Sunan sendiri lebih banyak diem. Kenapa, Bapak? Bisa dijelaskan, Pak Sunan? Nomor satu saya jelaskan bahwa saya menjaga kehormatan ya, saya sebagai seorang advokat. Saya tidak mau terkena pelanggaran kode etik, ya, sama seperti, ya mungkin masyarakat tahu lah siapa yang dipecat dari organisasi, yang pasti bukan saya, siapa yang kena pelanggaran kode etik, yang pasti bukan saya, dan saya tidak mau seperti itu. Ya, perlu diketahui bahwa kalau saya seorang pengacara, ya, sudah tahu bahwa Fena punya pengacara, saya tidak boleh berhadapan, berbenturan, berargumentasi terkait persoalan-persoalan hukum kepada dirinya. Ya, saya harus berbicara atau head to head dengan penasihat hukum. Itu saya jawab, satu. Kedua, saya menjaga, ya, karena biar bagaimana Fena seorang wanita, seorang wanita yang lebih tua dari saya. Kenapa saya bilang lebih tua? Karena pada saat Fena usia 50 tahun ulang tahun kemarin, saya hadir di situ. Dan perlu diketahui usia saya 45. Jadi 50 sama 45, kan pastilah saya harus menghargai wanita yang usianya di atas saya. Satu. Kedua, saya juga prihatin melihat bahwa saat ini mungkin saja, mungkin saja emosionalnya Mbak Fena sedang tidak kondusif karena sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangganya. Diduga ya? Bukan diduga, maksudnya kan ada persoalan dalam rumah tangganya. Baik itu proses perceraian, maupun proses dugaan KDRT. Kan memang kita sama-sama lihat sedang ada persoalan. Tidak sedang baik-baik saja mereka berumah tangganya. Sehingga saya mencoba menempatkan, mungkin saja sebaiknya saya tidak terlalu panjang lebar menanggapinya. Satu, karena masalah kode etik. Kedua, karena juga alasan begitu tadi. Tapi, saya juga tidak diam seribu bahasa. Saya menjawab hal-hal yang terkait surat. Kenapa enggak ada materainya? Ya enggak mungkin ada materai. Emang ada yang jual materai di dalam sel tahanan Polda Jawa Timur? Kan enggak ada. Itu saya jawab. Dan saya bacakan apa saja. Ya, artinya omongan saya mengenai permintaan barang, itu dilandasi dengan fakta dan bukti. Ada buktinya, makanya saya bicara. Saya tipikal pengacara yang kalau tidak pegang bukti, saya enggak akan mau bicara. Berarti di momen itu banyak emosi-emosi yang Abang Pendam dan Abang Jaga ya? Anak kode etik juga. Saya melihat ya, saya melihat di samping saya itu ada beberapa orang yang mencoba menenangkan Mbak Fena. Artinya, saya melihat pada saat itu. Saya melihat dan saya menduga bahwa Fena ini sedang tidak dalam kondisi tenang. Itu. Kan banyak orang lihat semua. Orang tenangin. Itu saya pikir, buat apa saya menjawab omongan atau pertanyaannya Fena, sementara Fena punya kuasa hukum. Kayaknya dua laun satu gitu ya Bang Enes? Nah, ada kode etiknya kan harus bicara. Enggak boleh. Saya bisa dilaporkan kode etik. Kalau saya langsung-langsung gitu. Enggak boleh. Etikanya enggak boleh. Berarti antara kuasa hukum yang berhak untuk bicara. Makanya saya sangat lucu dan menyayangkan kalau ada pengacara yang hebat, harusnya dia tahu kode etik. Masa iya, dia bangga mengklaim bahwa dia sudah membriefing klien-kliennya dia yang seorang magma untuk berhadapan dengan saya. Ini clear. Enggak ada ajaran aturannya seperti itu. Enggak ada. Jadi, ini bikin malu apa ya istilahnya? Dunia avokat gitu. Apa sih seorang pengacara tugas dan fungsinya setelah diberikan amanah, diberikan kuasa oleh klien? Mendampingi. Bukan mengarahkan kliennya untuk jalan sendiri berhadapan dengan kuasa hukum lawannya. Enggak seperti itu. Tidak diajarkan itu dalam-dalam berorganisasi avokat atau tidak ada, tidak ada kelazimannya seperti itu. Tidak lazim lah. Apalagi seperti yang diutarakan Mami tadi kan, apa aib-aib semua dibongkar sama pengacara sana ya? Ya, biar bagaimanapun kan, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Vena itu kan, suka tidak suka masih suaminya Vena. Harusnya enggak perlulah berbicara yang diluar daripada konteks KDRT. KDRT itu apa sih? Diduga, diduga ada penganiayaan. Udah fokus di situ saja, buktikan di situ. Jangan bicara ngeledek masalah minta uang pulsa, minta uang grab, bicara bilang klien saya atau suami daripada kliennya itu. Mau kondo, tidak berpenghasilan, tidak memberikan nafkah. Harusnya enggak perlu ada bahasa-bahasa seperti itu. Enggak bagus, enggak baik, tidak mengedukasi. Pengacara yang profesional itu fokus saja di KDRT, buktikan saja. Sekarang saya mau tanya, kenapa sampai sekarang belum juga disidangkan? Ya, kenapa? Ya, tanya dong. Tanya sama pelapor, sama kuasa hukumnya pelapor. Kenapa sampai sekarang belum juga jalan sidang? Ada apa? Mungkin ada fakta-fakta. Ya, enggak tahu saya. Enggak tahu. Dan saya kan enggak megang perkara itu. KDRT bukan saya. Tapi saya juga jadi bertanya-tanya, kok udah lama gini, kenapa gue jalan-jalan ya? Kan kemarin bilang, udah P21 lah ini. Sama. Waktu masalah gugat-menggugat cerai kan nanti saya akan daftarkan gugatan cerai. Tanya saya duluan, maksudnya. Dan yang berjalan saat ini itu perkara nomor 595. Itu perkara yang saya ajukan sebagai penggugat. Sebagai pemohon cerai talam. Tapi lihat dari hasilnya kemarin, ini sudah sidang kedua kalinya ya? Ya, sudah kedua kalinya. Gimana sih dari hasilnya sendiri? Maksudnya untuk next-nya itu akan disidangkan apa sih untuk percaraan besoknya? Agenda berikutnya ya. Agenda berikutnya, kemarin kita sama-sama mendengar di ruang persidangan bahwa agenda berikutnya pihak kuasa hukumnya Vena itu akan mengajukan sesuatu. Kepada majelis hati akan mengajukan sesuatu. Jadi ya, kita lihat saja apa yang besok di hari Kamis besok. Apa sih yang diajukan oleh pihak kuasa hukumnya Vena? Dan terakhir Bang, mungkin yang untuk masalah pengembalian bahagian ini sendiri dari pihak VRI sendiri dan menanggapi. Ini akan diubah kemana Bang? Apakah akan coba yaudah kita ambil, ngecek atau yaudah ini? Yang pasti saya sudah sampaikan ke seluruh jajaran kantor hukum saya untuk tidak menerima. Ya, tidak. Saya perbolehkan untuk menerima barang-barang pribadi milik VRI. Dan tadi saya mendapatkan info, keluarga pun juga tidak mau menerima. Karena menurut keluarga, mereka masih suami istri. Suruh mereka saja yang berkomunikasi. Berarti biarkan Vena dan VRI akhirnya bertemu untuk memunikasikan masalah barang. Barang, betul. Tapi kalau abang-abang sebagai pengacaranya untuk menerima barang itu harus ada suarat kuasa lebih ya Bang? Maksudnya enggak cuma surat yang ditulis VRI kemarin Bang? Karena memang saya tidak ada niat atau tidak ada arahan untuk saya menerima. Jadi kalau kemarin dipertanyakan mana surat kuasa itu memang enggak ada. Memang tidak saya buat, tidak saya siapkan. Karena memang tidak ada. Tidak ada arahan dari mas Ferry untuk menerima. Maka saya tidak bikin. Jangan juga saya dipaksa bikin, ya bikin. Oh siapa kalian? Paksa-paksa saya. Berarti mas Ferry sendiri meminta ya biarkan kalau dia mau membalikkan barang saya ketemu saya. Silahkan berkomunikasi sama Ferry. Langsung ketemu Bang Ferry. Atau sama keluarganya. Beda ya. Kalau barang bukti mungkin bisa kami setelah kekuasa hukum mewakili. Kalau barang bukti ini kan bukan barang bukti. Barang milik pribadi. Dan mereka masih suami istri. Silahkan bicara. Silahkan ketemu. Itu. Enggak perlu kami. Dan jangan-jangan itu dijadikan olok-olok mana surat kuasa. Kok mana surat kuasa? Memang tidak ada saya disuruh di perintah untuk menerima. Ngapain saya bikin surat kuasa? Yang punya barang aja gak nyuruh saya kok. Berarti mereka sendiri yang membuat-buatnya. Iya mereka membuat-buat kalau mau terima surat kuasa. Betul. Tapi kan saya gak disuruh terima. Enggak ada. Mana suratnya? Baca aja di suratnya. Bang Sundan tolong diterima ya barang. Gak ada. Hei. Mana imam? Panggil sini bawa suratnya. Gak ada. Baca deh. Tidak ada. Bang Sundan tolong mintain dan tolong terima. Kalau ada pasti saya siapkan surat penerimaan barang. Itu hanya sebatas list. Ibarat catetan dari Bang Ferry. Ini barang-barang gue bro yang ada di Vena kayak gitu. Bukan berarti ini barang yang akan diminta dari Bang Ferry. Makanya udah lah. Jangan. Jangan suka menyedutkan orang. Sini. Jangan suka membangun opini publik. Nanti malu sendiri. Jadi pengacara itu teliti dulu. Ya kan? Ini jelas kok disini ya. Surabaya. Surabaya. 9 Februari 2023. Kepada yang terhormat. Bro Sunan. Minta tolong diambilkan semua barang. Barang milik pribadi saya seperti baju-baju, dokumen, akta lahir, paspor, dan barang-barang pribadi lainnya. Di laci sebelah kanan tempat tidur. Obat-obatan dan seluruh isi lacinya. Dan box handphone. Terima kasih banyak untuk kebaikan dan supportnya. Wassalam. Tanda tangan Ferry. Kalau surat ini kemarin diketawain, ditertawakan surat ini, karena alasannya tidak bermaterai. Sekarang saya mau tanya. Apa ada yang jualan matray di dalam sel tahanan Polda Jawa Timur? Apa ada yang jualan matray? Kalau ada pastilah Ferry sudah membubuhkan matray. Lawang Ferry di tahanan kok? Nggak ada. Ini juga kan kertas-kertas biasa dibuat. Jadi jelas ya, bahkan saya berani menantang. Kalau ada yang meragukan surat ini surat palsu, atau bikin-bikinan bukan dari Ferry, silahkan laporkan. Biar perang-perang, nanti dilapkrim oleh bar es krim, polri, dilihat bener nggak? Motorik, tarikan tangannya Ferry atau bukan, silahkan laporkan. Tapi kalau tidak terbukti, pasti kita laporkan balik. Gitu. Ya? Oke. Oke.